500 ribu gak ada itu ya, gak ada salah pendapat, gak ada apa, diskusi ataupun apa tentang itu gak ada sama sekali, gak ada sama sekali, dan memang itu benar-benar itu itikat baik Iris Bella, saya jelaskan lagi itu, ini udah melenceng ya, udah di luar Aditya Soni ya ini ya, jadi untuk urusan 500 ribu itu benar-benar itikat baik dari Iris Bella, karena melihat kondisi Amar Zoni yang saat ini mendekam di tahanan Sebagai perabat yang cukup dekat sama keluarga mereka, katanya kan Amar sempat tersinggung, dikasih kesempatan, dikasih kesempatan sama Iris Bella untuk ngasih 500 ribu, tapi udah ngasih 10 juta, mungkin Jadi gini ya, kalau ketersinggungan itu, itu kan alasan pribadi, jadi kita mengambil langkah tersebut, dikarenakan memang kondisi seperti itu Nah, kalau memang pihak Amar Zoni merasa tersinggung dengan statement dari kami, dari kita Ya, kita gak bisa, gak bisa mencampuri ya, mencampuri pendapat pribadi mereka Karena statement itu, kalau mereka merasa tersinggung itu, itu kan pendapat pribadi mereka Kenapa kita sampai seperti itu sebelumnya kan sudah saya jelaskan Karena memang di pembelaan pengacara Amar Zoni pada saat gugatan perceraian Disitu disebutkan bahwasannya Amar Zoni tidak bisa menafkai anak Lebih dari 6 bulan dikarenakan Amar Zoni lagi di penjara pada saat itu Dan di saat Amar Zoni sudah keluar, gugatan ini diajukan Ternyata setelah putusan Amar Zoni di dalam lagi Berarti kan Amar Zoni kesusahan lagi untuk bayar Kemungkinan Jadi kita beri tiket baik dengan memberikan Ya, keringanan lah Supaya gak berat Cuma itu aja Gak ada itikad apa-apa, gak ada tendensi apa-apa Kita cuma pengen meringankan pihak Amar Zoni Cuma itu aja cukup Tapi akhirnya seperti apa? Kalau ngasih panggah Amar Zoni P21-nya ngapain? Wah itu, kalau untuk P21 Amar Zoni Mungkin lebih tepatnya ditanyakan kepada lawyernya ya, kuasa hukumnya ya Jadi kami gak bisa kasih istiapun apa-apa untuk kasus Amar Zoni Untuk kasus narkobanya Bang, tapi akhirnya soal apa, yang diganya gimana Bang? Maksudnya Bang Amar bisa masih berapa gitu-gitu Bang? Kita berusaha memberikan keringanan Kalau memang pihak Amar Zoni tidak mau menerima keringanan tersebut Dan pihak Amar Zoni tetap akan memberikan 10 juta Ya Alhamdulillah Gitu loh Kita kan memberikan keringanan Kalau yang diberi keringanan gak mau kan ya haknya mereka Gitu loh Haknya yang diberi keringanan Kalau memang mereka tetap mau memberikan 10 juta ya Alhamdulillah Berarti kan Eris Bella Akhirnya lebih terbantukan seperti itu Berarti menegaskan kekecewaan Kekecewaan itu gak ada ya Bang antara abang dan Gak ada Gak ada kekecewaan Mau berantem ataupun apa Tidak ada sama sekali Tapi nak tahu itu masih bergerak Ya seharusnya keputusan pengadilan itu memang belum inkrah Keputusan pengadilan agama Depok saat ini belum inkrah Karena pihak Amar mengajukan banding Dan sempat kemarin pihak Amar menyatakan akan mencabut banding tersebut Tapi kan kita sama-sama tahu sampai saat ini Berjalan dari isu itu sekitar 10 hari atau 2 minggu lah Dari hari ini Sampai saat ini dari isu itu mencuat Katanya mau cabut banding Katanya perlu persetujuan Dan sudah saya jelaskan bahwasannya tidak perlu persetujuan Eris Bella untuk banding tersebut Jadi sampai saat ini tidak ada pencabutan banding itu Nah kita gak tahu motifnya apa kok Nyebarkan isu mau cabut banding Tapi sampai saat ini tidak ada realisasinya pencabutan banding tersebut Oke sudah lagi Cukup